What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out! Dan gue mau nanya sama kalian, ada ga yang kalah tipis gara-gara Steph Curry menggila dan juga kalahnya last minute gitu Gue sering banget merasakan kalah last minute dan itu nyesek banget Dan kalau ada pengalaman itu kemarin, please tulis di comment section di bawah Dan sekarang, bye! Gue ingin membacakan beberapa stats yang menurut gue akan mempengaruhi fantasy world hari ini Ini adalah beberapa stats of the night Dan kalau kalian punya pemain ini, pasti tim kalian lagi unggul nih kayaknya Oke, yang pertama ada Julius Randle yang mencetak 28 poin, 17 rebound dan juga 9 asis untuk New York Knicks Dimana Julius Randle juga awal musim ini gila banget ya statsnya Bener-bener kayak MVP level banget dan hari ini pun Knicks berhasil mengalahkan Atlanta Hawks Next, ada Luka Doncic nih yang keliatannya udah ketemu lagi ritmenya Dia melakukan triple-double dengan 33 poin, 16 rebound dan juga 11 asis Hari ini Dallas pun menang atas Houston Rockets Dan next, ada Yanis Atatikumpo, MVP NBA ini berhasil mencetak 43 poin dan juga 9 rebound Timnya pun mewakibah sehari ini berhasil mengalahkan Detroit Pistons Lalu, ada Jason Tatum yang berhasil mencetak 40 poin, 5 dari 8 3 poin shotnya Dan dia kalau nggak salah ini jadi pemain termuda di Boston Celtics yang berhasil mencetak 40 poin Please tulis di comment section gue bener atau nggak itu tentang faktanya Jason Tatum Dan terakhir, ada rukinya Boston Celtics, Peyton Pritchard Yang juga main luar biasa hari ini dengan 23 poin dan juga 8 asis Hari ini pun Celtics berhasil mengalahkan Toronto Raptors Oke, gue juga sekarang pengen merubah sedikit untuk format timeoutnya Di hari ini gue hanya akan membahas 2 topik saja Yang pertama adalah, apakah kita sudah boleh hype tentang kesuksesan di awal musim ini untuk New York Knicks Kalau gue bilang, kita udah boleh nih, kita udah boleh seneng dan juga udah boleh hype nih untuk kesuksesannya New York Knicks di 7 game pertamanya mereka Nah, kalau kalian sebelum season ini mulai bilang ke gue Ko Rocky, ini dalam 7 game pertama ini New York Knicks itu akan memiliki rekor lebih bagus pada Blue Reads Gue akan bilang, wah lu gila lah, nggak mungkin Dan ternyata itu kejadian hari ini Gue suka banget sih touchnya Tom Thibodeau terhadap tim mudanya New York Knicks ini Dan kita udah boleh lihat, New York Knicks ini juga hanya fokus untuk berkembang saja Untuk lebih baik dari game ke game saja Nggak ada fokus untuk masuk playoff ataupun masuk NBA final, nggak ada itu semua Jadi mereka tuh bener-bener kayaknya terasa banget bimbingannya dari Tom Thibodeau Dan gue suka banget karena mentalitinya tuh sejak dilatih sama Tom Thibodeau Karena pemain mudanya Knicks itu tough banget sih Dan hari ini kembali mereka mendapatkan kemenangan berkualitas dari salah satu tim yang sangat bagus menurut gue di Eastern Conference Yaitu Atlanta Hawks dengan score 113-108 dan sekarang Knicks itu ada di atas 500 above 500 Mereka rekornya adalah 4 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan Dan menurut gue awal seasonnya Knicks ini berat loh Mereka schedule-nya itu 5 dari 7 pertandingan pertama mereka Mereka mainnya harus away dan mereka juga udah mengalahkan Indiana Pacers ya Dan juga sudah mengalahkan Milwaukee Bucks Jadi ini bener-bener kudos banget untuk para pemain mudanya New York Knicks Dan hari ini kalo gue liat seperti kita keliat semua juga adalah Julius Randle Julius Randle tuh kayaknya fokus banget season ini Dan juga mungkin off season ini dia mempersiakkan dirinya dengan baik Sehingga dia bisa bermain seperti ini men Kalo... Gue akan ngomongin kalo dia bisa menang MVP sih Tapi kita gak pernah tau kan Tapi di musim pertamanya di Chicago Bulls dia membantu seorang Derrick Loss untuk menjadi MVP kan Juga hari ini RJ Barrett menurut gue tampil impressive banget Dia hari ini tampil dengan 26 poin, 11 rebound, 5 asis dan 0 turnover Menurut gue 0 turnover untuk seorang RJ Barrett itu sangat penting banget sih Dan kalo gak liat juga mid-range jumpernya juga Dia tenang banget hari ini bener-bener Dia tuh kayak udah lebih pasti udah lebih confident banget sih Apa yang dia mau lakukan di lapangan So kudos juga untuk RJ Barrett And of course the story of the night adalah rookie-nya mereka Emmanuel Quickly yang dimainkan tadi di quarter ketiga setelah ketinggalan 15 poin Lalu juga Alfred Payton hari ini mainnya lagi kurang bagus Dan dia mencetak 16 poin dan 10 poinnya dia cetak di 4th quarter untuk New Yorkers Dan siapa tau sekarang ini IQ, sebutannya IQ keren juga ya Ini bisa mendapatkan kepercayaan lebih nantinya dari Tom Thibodeau Dan gue rasa sih harusnya dia dapat main lagi sih di game berikutnya Koala lawan Utah Jazz New York Knicks berikutnya Dan menurut gue tadi di quarter keempat adalah kuncinya untuk Tom Thibodeau Bisa memenangkan pertanyaannya adalah dia stick with Austin Rivers dan juga IQ Dia tidak memainkan memaksakan balik Reggie Bullock, tidak memaksakan balik untuk masukkan Alfred Payton Dan menurut gue itu adalah the biggest difference dan itu kepercayaan yang luar biasa banget So don't sleep on the Knicks menurut gue Knicks bisa aja mengejutkan nantinya di Eastern Conference Next, topik kedua Topik kedua adalah apakah Draymond Green pembedanya untuk Gold Save Wars Gold Lang sih gila sih, dia bener-bener ya Floor general banget dan dia ngatur offense-nya untuk Gold Save Wars Walaupun dia hanya 5 poin, 5 rebound, 5 asis Tapi menurut gue impact-nya dia sih di lapangan untuk Gold Save Wars Kalian bisa lihat sendiri lah Dan hari ini pun Warriors kembali bisa memenangkan pertandingan atas Sacramento Kings Dengan score 137, 106 Dan menurut gue ya, playmaking skills-nya Draymond itu gak kelihatan di stat sekarang-kadang gitu Menurut gue dia masang screen And he just does all the dirty work aja sih untuk Gold Save Wars Dan sekarang ini menurut gue confident level-nya para pemain Gold Save Wars sih udah naik banget Dan dia tuh bener chemistry-nya sama Steph Curry sih gak ada duanya sih Cocok banget lah Dia bisa membebaskan Steph Curry untuk menembak 3 poin Dan juga set up Steph Curry selalu untuk bisa mencetak poin untuk Gold Save Wars So, Draymond Green menurut gue adalah pembedanya Semoga aja gue gak nge-jinx dia ya Semoga gak abis ini dia tiba-tiba manajennya Karena kalian tau ya gue sering banget nge-jinx-nge-jinx gitu Dan Steph Curry hari ini berhasil mencetak 30 poin Ini adalah following up dari dia kemarin karir high 62 poin So, Steph Curry dalam 2 hari, dalam 48 jam sudah mencetak Berarti total adalah 92 poin Luar biasa sekali Dan menurut gue juga dengan hadirnya Draymond Green di lapangan Dia juga meng-elevate permainannya Kelly Oubre Kelly Oubre defensifnya juga hari ini defensifnya gokil sih Defensif effortnya dari Kelly Oubre dan Draymond Green juga berasa banget untuk Gold Save Warriors Dan Kelly Oubre hari ini mencetak 18 poin dan 0 turnover dalam 25 menit Jadi menurut gue juga ada pengaruhnya Dia tadi bilang bahwa Draymond Green adalah the toughest player yang dia pernah main bareng Jadi itu adalah komplimen yang luar biasa juga Dari Kelly Oubre dan Kelly Oubre setelah memulai 2 dari 30 ya season ini ya Dan sekarang dia, hari ini dia mencetak 4 dari 6 3 point shotnya Dan itu mungkin juga adalah berkat dari Draymond Green Oke, Andrew Wiggins juga kita gak boleh lupa Andrew Wiggins juga kemain menurut gue Di pertanyaan sebelumnya melambut pertanyaan terlebih besar Sebelum gue bilang dia juga mainnya udah bagus Dan gue suka banget dengan Andrew Wiggins itu Dia tuh willing banget untuk main defense untuk Golden State Warriors Lalu dia suka ngedrive, suka kick out Itu juga menciptakan beberapa tembakan yang open shot juga untuk Golden State Warriors And of course dia tuh bisa memanfaatkan kalo defendernya lebih kecil Dia suka bully defendernya dia Dan hari ini pun dia mencetak 16 point menurut gue juga Karena shootingnya Wiggins pun juga sudah mulai improve untuk Golden State Warriors Dan sekarang Warriors rekornya adalah 4-3 Dan mereka tight untuk 5th, for the 5th best record in the NBA Ini sama dengan Milwaukee Bucks juga, sama dengan New York Knicks juga Jadi menurut gue sekarang grafik permainannya Golden State Warriors sudah mulai naik Walaupun kemain-kemain ini banyak sekali orang yang meragukan Apakah Golden State Warriors akan have a long season ternyata? Enggak ya gue juga salah Termasuk gue sempet meragukan Golden State Warriors Tapi ternyata dengan hadirnya Draymond Green sekarang ini Bener-bener berbeda sekali offensive flow nya dia Sekarang kita akan lihat seberapa lamakah Golden State Warriors bisa maintain performance seperti ini Oke itu dari 2 topik yang gue ingin membicarakan Sekarang kita akan lihat beberapa top plays gue udah siapkan Sekarang ini yang pertama ada Malcolm Brogdon yang Cold Game hari ini Dimana dia mencetak The Game Winning Buckets untuk membawa Milwaukee Bucks mengalahkan New Orleans Pelicans dengan 118-116 lewat overtime Lalu ada BM Adebayo memposterize Mike Muscala Aduh, this pretty nasty Dimana hari ini juga Miami Heat berhasil mendominasi OKC Thunder dengan skor 118-90 Lalu ada Ben Simmons yang melakukan a very nice behind the back pass to Joel Embiid Sixers mengalahkan Hornets juga hari ini dengan skor 108-101 Dan memiliki rekor terbaik di NBA saat ini dengan rekor 61 Terakhir ada rookie nya Warriors James Wiseman yang menerima alley-oop dari Kelly Oubre Dan hari ini pun Golden State Warriors berhasil set the NBA season high dengan 40 assist Dan kemarin prediksi gue asem banget 1-2 ya guys Dimana yang tembus hanya Miami aja mainnya 9 Besok ada 5 pertandingan yang pertama gue akan pilih adalah Memphis plus 9 Mereka akan berhadapan dengan Los Angeles Lakers Feeling gue sih Lakers masih akan menang besok ini lawan Memphis Tapi gue rasa sih gak lebih dari 9 poin Lalu yang kedua ada Minnesota plus 12 Ini besok mereka akan bertandang ke kandangnya Denver Nuggets Kalau gue lihat sekarang Denver Nuggets lagi struggling banget men at home Jadi gue merasa kayaknya besok Minnesota tim Lof bisa cover 12 poin tersebut Oke sekarang kita pindahkan ke sepatu Nih gue tapi pas lagi dibuka Instagram ada sepatu kolaborasi Antara Lebron dengan Kylian Mbappé Jadi Mbappé ini dibuatkan khusus untuk Lebron 18 nya Ini wah keren banget sih menurut gue Ini akan dirilis tanggal 7 Januari nanti Dan harganya sekitar 160 USD Sepatu ini memfeature beberapa warna yang berbau Perancis Lalu juga insole detailnya ada gambar lapangan sepak bola yang merupakan profesi dari Kylian Mbappé So this is menarik banget menurut gue Kayaknya memang banyak sekali cross over sport ya Antara kolaborasi antara sepak bola dan juga basket Dan gue expect itu akan banyak lebih terjadi lagi di masa depan nantinya Oke dan terakhir gue mau kasih lihat sepatu beberapa sepatu yang keren sih dipakai pemain Miami Heat Yang pertama ada sepatunya Andre Igedala Ini adalah sepatunya Steph Curry yang baru ya Ini juga lumayan keren warnanya Lalu ada sepatunya Tyler Hero juga memakai sepatu Kobe So man 2 sepatu ini sih bikin ngiler banget sih Tapi gue gak tau nih dijual di toko apa gak sih dua-duanya ini So time out geng Itu dulu untuk video time outnya hari ini Thank you so much for tuning in Semoga kalian suka dengan format barunya time out kali ini Jadi gue akan memilih beberapa topik saja Jadi gue gak akan bahas recap setiap pertanyaan Karena kadang-kadang kalau ada 10 pertanyaan tuh recapnya terlalu panjang sih Kadang-kadang gue mikir jadi kurang menarik Tapi sekarang ini menurut gue Gue pilih 2 topik aja agar kalian juga bisa jump in untuk ke topik tersebut Kalian juga bisa meninggalkan komentar tentang topik-topik tersebut Agar kita bisa semua bahas di comment section di bawah So time out geng Saatnya gue tidur sekarang ini sudah setengah 5 pagi Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace Peace Peace